Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Fintech. Oke teman-teman, pada video kali ini, disini saya akan kembali berbagi informasi menarik pada kalian semua, khususnya disini buat kalian yang sedang galpay atau gagal bayar di aplikasi pinjol. Nah teman-teman semua, pastinya jika sedang galpay atau gagal bayar di pinjol, kalian sudah gak asing lagi jika kalian nantinya bakal dilagih oleh si DC lapangan. Nah tetapi sebenarnya, ada beberapa hal yang ditakuti oleh si DC lapangan ini terhadap nasabah atau teman-teman yang sedang telat bayar. Jadi teman-teman perlu ketahui beberapa hal ini. Antara lain yang ditakuti DC lapangan atau pinjol besar ini adalah, yang pertama, masalah pengetahuan. Nah, DC lapangan atau pinjol besar ini pasti akan merasa khawatir atau takut jika menghadapi nasabah yang memiliki pengetahuan luas terhadap perpinjaman ini. Misal, ketika mereka ini atau si DC lapangan melakukan penagihan, kemudian mereka ini tidak membawa identitas sebagai DC dari pinjol legal, sudah pasti si nasabah yang paham aturan OJK ini pasti akan menolak DC lapangan tersebut untuk datang ke rumah mereka. Kemudian, hal lain yang ditakuti DC lapangan atau pinjol besar ini yaitu, masalah mental nasabah. DC lapangan atau pinjol besar ini pastinya akan sangat takut ketika menghadapi nasabah yang memiliki mental kuat untuk menghadapi DC lapangan. Misalnya ketika nasabah ini telat bayar atau galibai sementara, mereka berani berbicara tegas jika mereka itu belum cukup bayar, dan mereka ini cenderung akan sangat sulit untuk diarahkan. Misal, diminta gali lubang-tutup lubang, jual barang, dan lain sebagainya. Nah, pinjol besar atau DC lapangannya ini akan takut dan khawatir jika menghadapi nasabah yang seperti ini. Jadi, buat teman-teman yang saat ini sedang galibai sementara, dikarenakan kalian belum ada uang sama sekali, lebih baik teman-teman bisa perkuat mental kalian untuk menghadapi DC lapangan ini, agar oknum DC lapangan tersebut yang berniat berlaku semena-mena kepada kalian tidak terjadi ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman. untuk informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya simpan mentur diri, terima kasih dan selamat beraktifitas.